hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya ya di channel Bang Roni ini Oke ini depan saya sudah ada satu ikan ya sebelumnya saya mau nanya gimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja ya Oke di video kali ini saya akan melakukan eksperimen ya eksperimen kepada ini Cahanamaru yellow sentarumnya Oke kalian penasaran saya mau lakukan eksperimen apa kali ini saya akan melakukan eksperimen treatment ya saya akan melakukan treatment secara outdoor ya outdoor atau di luar ruangan ini langsung terkena sinar matahari ya kalau pagi ini saya mulai treatment tanggalnya tanggal nah 8 Juli 2021 nah ini kelihatan ya ini saya mulai taruh di outdoor ini rencana saya akan treatment di outdoor ini selama satu bulan ya selama satu bulan saya akan taruh di luar ruangan ini apakah nanti membuat membuahkan hasil yang bagus atau biasa saja atau jelek saya nggak tahu karena ini saya baru melakukan eksperimen ya saya ini termasuk orang baru ya yang terjun ke dunia cana ini jadi ya maaf kalau saya nggak tahu tentang apa kelebihan-kelebihan sama kekurangan cana itu apa saya belum tahu lah ya oke ini karena ada PPKM jadi kalian tetap jaga kesehatan ya menjaga kebersihan di rumah saja pakai masker ya oke ini saya akan lanjut ya ini saya akan progress atau treatment semi outdoor ya saya akan lakukan ini selama satu bulan dan ini buat settingan tanknya ini kurang lebih ukuran ikannya itu 17 atau 19 ya sekitar segitu lah kurang lebih segitu dan ini buat tanknya saya pakai ukuran panjang 40 cm ribarnya 30 dan tinggi 30 ya buat substrat saya menggunakan pasir malang merah ya pasir malang yang warna merah lalu di dalamnya itu saya kasih tanaman ya ini ganggeng ganggeng kali yang itu apa ya nggak tahu saya namanya lupa ya semacam yang ceng gondok lah kalau air ya air itu saya menggunakan air pump pump yang saya ambil dari dalam ya dari genuk jadi air pump itu sudah diendapkan ya sudah diendapkan oke ini rencana saya progress satu bulan ya full satu bulan full ini tanggal 8 ya nah nanti kita lihat lagi terakhirnya itu tanggal 8 lagi ya Juli sekarang Juli ya nanti Agustus lah nah kita akan lihat perkembangannya seperti apa ini kalau untuk pakan saya menggunakan pakan apa ya kalau saya sih menggunakan tiga pakan ya tiga yang pertama itu ada cacing tanah yang kedua itu saya menggunakan udang ya udang ya sudah ada sisa udang ya udangnya itu terserah kalian kalau saya memakai udang basah ya udang kering juga dan yang ketiga itu pakannya itu makot ya makot kering kalau buat udang saya kasih satu hari dua kali juga pagi sama sore ya tapi saya menggunakan hanya dua butir saja biar tidak kegemukan ikannya itu saya pagi kasih satu ya sama sore kasih satu buat cacing cacing tanah itu saya juga pakai dua butir dua ekor lah itu di pagi hari satu sama sore satu ya jadi totalnya itu satu hari kalau pakan besar itu seperti cacing sama udang itu dua dua lah pagi sama sore itu satu butir satu butir ya untuk makot saya pakai empat butir ya itu di pagi dua sama sore dua ya ini ikannya kalian lihat sendiri masih buluk ya ini kita akan lihat perkembangannya nanti satu minggu ke depan pokoknya satu minggu satu kali ya kita lihat perkembangannya sampai nanti satu bulan jadi totalnya empat minggu ya empat minggu oke saya tutup dulu nanti lanjut di minggu ke depan ya oke sekian dulu sampai jumpa di minggu selanjutnya nah ini ikannya ini hari hari ketujuh ya seminggu lah seminggu lebih tiga hari kemarin tuh saya lupa kalau mau saya cek seminggu sekali ya ini seminggu lebih tiga hari saya cek dan saya rekam ini kondisi airnya sudah menghijau ya menghijau kayak air selokan dan nggak dihuni nah ini ikannya masih belum ada perubahan sama sekali masih buluk ya masih buluk ini airnya saya tambahin ya tadinya itu asat segini harus saya tambahin dan pakannya saya tambahin jangkrik ya untuk pakan saya tambahin jangkrik ini airnya sudah hijau dan ikannya masih sama saja oke saya akan cek di dari atas oke ini ya ini kalau dilihat dari atas kotor sekali ini ini airnya nggak pernah saya ganti ya nah ini baru sembilan hari ini seminggu lebih tiga hari lah ini dari atas ya sampai buteg begini ya ya kelihatan kan ya nah ini kalau dari pinggir oke di hari ke sembilan ini atau seminggu lebih tiga hari ini belum ada perubahan sama sekali ya kita lanjut lagi nanti di minggu ketiga ya oh minggu kedua minggu kedua ya minggu kedua kita di minggu kedua oke jangan sampai kalian skip ya oke lanjut minggu selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini waria keadaan di minggu ketiga jana maru yellow sentarum ini kalau dilihat sih belum ada perubahan sama sekali nih masih seperti yang dulu cuma ada kecerahan warna sedikit lah maksudnya yang hitam itu bukan hitam sekarang kan sudah lumayan cerah gitu nah ini ke dalam disi airnya ini ikannya semuanya 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 terus bang nah ini kan nah ini kan masih sama seperti yang kemarin kemarin kan nah ini lumayan sudah mantap lumayan semuanya 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 di minggu keempat nanti warnanya sudah luar lah luar sudah mantap lah ada perubahan gitu nah ini ikannya ya kita jumpa lagi di minggu keempat ya ini ini cananya ini ini nah ini oke kita jumpa lagi di minggu keempat ya saya akhir dulu nah ini makanya saya akhir itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya jumpa lagi bersama gua ini oke ini hari terakhir si cana yellow centarum ini di order ya sudah sebulan ini tanggal 8 ya ini akhirnya masih hijau hijau segini sekarang ini segini ini ini semuanya semoga saja ada perubahan lah ada hasil oke nanti kita lihat saat sudah dipindah di dalam ya mungkin warnanya masih buluk karena belum adaptasi dia ini kita lihat setelah dipindah di dalam dan sudah diganti air ya gimana warnanya dan kondisinya semoga saja ada perubahan lah sedikit sedikit tidak apa-apa oke kita lanjut di nanti setelah di outdoor ya setelah di indoor setelah ganti air yang bersih oke selamat menikmati selamat menikmati putih selamat menikmati behtih setelah resah semoga dim Philip deput selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati